Ini saya mau meluruskan sedikit ini, jangan sampai bangsa Indonesia yang menonton ini tiba-tiba, oh begitu gitu ya. Yuk kita lihat ya, jangan tanggung-tanggung deh kalau mau tuh 135 Masehi. Gimana kalau 1978 sebelum Masehi? 1978 sebelum Masehi, lahirnya Nabi Ibrahim di Babylonia. Yang kemudian Abraham kalau kata orang Kristen, Avram kalau kata orang Ibrani. Ibrahim kalau kata orang kita adalah orang yang sama. Kemudian dia pindah dari Irak, tanah orang Arab, kemudian pindah kemana? Ke Hebron. Lalu kemudian dia bertemu dengan Sarah dan kemudian bertemu dengan Hajar. Dari Hajar kemudian akhirlah Ismail, dari Sarah kemudian akhirlah Ishaq. Apa agama Nabi Ishaq? Apa agama Nabi Ismail? Apa agama Nabi Ibrahim? Apa yang ditinggalkan? Kelihatan yang ditinggalkan oleh Ibrahim adalah Masjidil Aqsa untuk Nabi Ishaq. Dan Masjidil Haram untuk Nabi Ismail. Sampai disini sudah jelas. Kemana Kristen? Belum ada Mbak. 325 Masehi, ntar Pak. Dengar Konstantinus nanti di Konsili Nisea. Yahudi udah ada? Belum ada Mbak. 930. When King Solomon died, divided Kingdom of Israel. Baru pecah dua kerajaan Israel ketika Nabi Sulaiman wafat. Kalau mau cerita jangan tanggung-tanggung. Sejak awal manusia aja saya bisa ceritain sekarang. Jangan tanggung-tanggung. Duh gak sih kita gak cukup Mbak Beka. Sangat komprehensif ya. Kemudian setelah Nabi Allah Ishaq memiliki anak. Anaknya dikosin nama Israel alias Ya'kub. Israel, Isra berjalanan il Tuhan. Ishaqil namanya Ishaq. Ishaq menggembirakan. Il Tuhan. Tuhan menggembirakan aku. Ismail namanya Tuhan mendengarkan aku. Ismail mendengar il Tuhan. Oke itu bahasa Ibrani semua. Tapi tolong perhatikan. Apa agama Nabi Ya'kub? Ya'kub punya 12 anak. Rubain, Simon, Levi, Yahuda, Ishaqar, Jebulun, Gad, Akhet, Dan, Naftali, Yusuf, dan Benyamin. Anak keempat ini yang menjadi masalah nanti di kemudian hari. Mereka masih beragama Islam. Belum ada agama Yahudi. Dan mereka semua Bani Israel. Bani Israel adalah Muslim. Kemudian Nabi Yusuf kemudian pindah ke Mesir. Dan kemudian dilanjutkan oleh Nabi Musa. Mungkin disebut oleh Moses. Dilanjutkan Nabi Joshua atau Nabi Yusha bin Nun. Kemudian Yusha bin Nun berhasil. Masuk kembali. Itu Israel masih benar. Israel masih bangsa yang terpuji. Wa ini fadul tukum ala alamin. Israel itu ditinggikan oleh Tuhan. Oleh Allah. Itu masih benar. Tapi ketika King Solomon die. Dari Yusha bin Nun kemudian Nabi Ya'kub. Kekeliruannya berada di mana? Kekeliruan. Ini bukan kekeliruan. Penyelewengan dia dari mana? Dari awal muasal. Ketika dia membangkang dengan Nabi Musa. Nabi Musa memaafkannya. Kemudian sampai Nabi Musa. Nabi Yusha bin Nun berhasil membawa kembali ke tanah Palestina. Karena yang disucikan. Tanah yang dijanjikan. Kemudian ketika Nabi Sulaiman wafat. Baru divided kingdom of Israel. Baru pecah dua. Satu Judea. Kemudian satu yang Israel. Israel masih Islam. Kenapa masih Islam? Karena sampai Nabi Isa AS. Masih memegang agama Islam. Sedangkan Judea membunuh para Nabi. Yahudi membunuh para Nabi. Nabi Sam'un. Nabi Samuel. Nabi Jahkaria. Nabi Yahya. Semua dibunuh. Bahkan Yahudilah yang menuduh. Bunda suci Maria. Berzina dan kemudian memiliki anak haram. Dari situ B ya posisinya B ya. Lihatlah bangsa ini. Dari awal mualah emang tukang membangkang. Lah kok ada orang yang membela Israel. Padahal PBB sudah mengutuknya. Bangsa kita nih. Bangsa kita deh. Presiden Jokowi. Buretno. Dengan diwakil oleh Pak Muldoko. Oleh Pak Fajro Rahman. Udah jelas loh Pak. Arahnya kemana tuh udah jelas. Ikut serta menetikkan kederiban dunia. Yang terjadi apa sekarang? Lah kok masih dibela gitu loh.